Pemerintah daerah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH mencanangkan pengembangan kawasan pengelolaan sampah menuju sirkular ekonomi mandiri, Awas Sikoma, di RW 18 Kelurahan Cipagran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022. Program pengembangan Awas Sikoma diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di Kota Cimahi, melalui gerakan masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku dan membangun peradaban dalam pengelolaan sampah. PLT Wali Kota Cimahi Letkol Purnawirawan, Ngatiana menyampaikan, bahwa permasalahan sampah menjadi masalah yang sangat serius, sehingga perlu perubahan yang sangat mendasar untuk menyikapi masalah sampah ini. Pencanangan kawasan sampah menuju sirkuler ekonomi mandiri yang berada di RT 04, RW 18 Kelurahan Cipagran. Melihat perkembangan situasi memang insentikan dan sangat membantu sekali kepada pemerintah Kota Cimahi dalam mengurangi sampah yang ada di Kota Cimahi. Selain ada nilai ekonominya, memang sampah sampai saat ini RW pun tidak perlu membuang kemana-mana ternyata di Kota Cimahi. Ini salah satunya yang mengurangi sampah yang ada di Kota Cimahi. Ya ini sebagai koordinatornya di sini, Pak Arief, Ketua RT 04, Pak Kamililah, sudah mengembangkan tentang magut yang ada di RT 18 dan ini perlu kita kembangkan untuk di RW-RW yang lain. Kita RW-RW sudah ada yang melaksanakan, Pak, ini sebagai pilot proyeknya ada di RW-RW 18, nanti dikeluarkan kepada RW-RW ini. Walaupun sebagian RW-RW sudah ada yang memproduksi tapi belum maksimal seperti ini, mudah-mudahan nanti dikembangkan melalui pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, sehingga menyebar di seluruh RW di Kota Cimahi ini akan mengurangi sampah yang ada di lingkungan di sini. Dari Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.